Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ada berapa tanda-tanda alam bahwa mereka menolak kresi Seorang sejarawan, Ong Hoka, berkeliling Jawa menjelang kejatuhan Soekarno Kemudian ia mencatat fenomena-fenomena wabah kutubusuk di sejumlah kota besar Ong gerak menyaksikan ratusan tikus turun ke jalan dari perasawahan yang kering Dimana nampak melalui sorot lampu kendaraan yang ditumpanginya pada malam hari Fenomena kutubusuk terjadi di kota-kota besar Seperti di Jakarta, Solo, Bandung dan juga beberapa wilayah di Jawa Timur Orang pun tak dapat duduk tenang di tempat-tempat umum Seperti di gedung bioskop, restoran dan perkantoran Karena ada gangguan kutubusuk Waktu itu, situasi sosial dan juga ekonomi ini mirip dengan sekarang Petani nelayan terabaikan Sehingga di desa-desa manusia dan juga tikus pun kelaparan Lapangan kerja pun susah Tapi saat itu tidak diserobot sama aseng Beras mahal Harga-harga melonjak Kriminalitas meningkat Wabah penyakit seperti cacar dan busung lapar Sekarang saat ini corona Ditutup-tutupi dengan istilah KKM Kemungkinan kurang makan Pemerintah pun kehilangan kepercayaan Ada malik yang baru saja ditunjuk menjadi menko pelaksanaan ekonomi terpimpin Di depan kesatuan aksi mahasiswa UI mengeluh tiada mengerti ekonomi Kabinet dikata-katai anjing peking Khairul salah yang Mengurus pertabangan Menaikkan harga pensil Yusuf Muda Ada dalam terlibat korupsi makan duit swap import Soekarno Tentu tidak seperti pemimpin resim sekarang Sama sekali tak layak untuk dibanding-bandingkan Soekarno ini negarawan besar yang tak perlu menutupi keadaan Kepada Ruslan Abdul Ghani Sahabat sejak masa perjuangan keberdekaan Proklamator RI itu berkata rela mundur Asal bangsa ini tidak hancur Dipecah Neokolim Yang tak lain adalah asing dan aseng Berkolaborasi dengan elit bumi putra yang hianat Soekarno pun menulis sendawak sara Yang akhirnya ditolak Soeharto setelah 32 tahun berkuasa Masih punya rasa tahu diri Tahu batas Dan menyatakan berhenti Sudah cukup darah yang tumpah Kalau mau ya bisa bikin Tiananmen versi urba Ya Pembunuhan komunis terhadap mahasiswa dan juga orang-orang sipil Tata kelola resim hari ini Berjiri infantil disurda Semacam gangguan kejiwaan kolektif Dimana realitas persoalan yang terjadi dan dialami langsung Masyarakat ini ditutup-tutupi secara kanak-kanakan Corona dilawan Pakai buzzer 72 miliar rupiah dari APBN Promosi infrastruktur hasil utang dengan salvi-salvi Gaungkan Pancasila pakai TikTok Makin banyak menteri ngomong ngelantur Banyak angin surga Janji ini itu Jargon melambung Kartu perkibulan yang ujungnya pun bohong laka Bagaimana keadaan rakyat dan negeri ini lima tahun ke depan? Sebab esensinya dikelola oleh para amatir avonturir Para petualang amatir yang ambil untung belakang untuk pribadi dan kelompok Dengan jual diri pada asing Tanda-tanda zaman Tanda-tanda alam Sudah kasih isyarat tak menginginkan resim berlanjut Dan bukankah orang Jawa Wijak berkata Ojorumongsobiso nangeng kudupiso rumongso Beberapa waktu yang lalu Jokowi membeli sebuah lukisan yaitu lukisan Petro Pengamat politik Rogi Gerung pun mengatakan bahwa Dia sedang membeli otobiografinya sendiri Presiden Jokowi tengah membeli lukisan Petro jadi Rato Semar busirnya Itu adalah karya seniman Joko Pegik pada Desember 2019 Jokowi bahkan berencana untuk memajang lukisan tersebut Di Istana Kepresdenan Kalimantan Timur Kelak Menanggapi putusan ini Pengamat politik Rogi Gerung mengatakan Justru ia sedang membeli lukisan yang menggambarkan dirinya sendiri Pernyataan itu disampaikan oleh Rogi Gerung Di video unggahan kanal Youtube Rogi Gerung Official Pada hari Senin 3 Maret Menurut Rogi karya Joko Pegik identik bertemak sindiran terhadap pemerintah Begitu pula dengan Petro jadi Rato Semar busirnya Lukisan tersebut menggambarkan pemimpin yang gagal mengelola negara Sehingga malah menimbulkan kacauan Jadi Rato yang dikendalikan oleh orang yang lebih tahu keadaan Itu yang disebut sebagai boneka sebetulnya Jadi yaitu satire Matan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan Mestinya sebagai orang Jawa Jokowi memahami filosofi dari lukisan itu Dan ini yang menimbulkan banyak spekulasi Orang menganggap bahwa makin lama makin jelas Tanpa ada ahli Presiden Jokowi telah memperlihatkan autobiografinya Rogi juga memandang Keputusan Jokowi membeli lukisan Joko Pegik dalam dua sisi Secara positif keputusan itu bisa menjadi pelajaran bagi Jokowi Tapi poin negatifnya Sangat mungkin bahwa itulah nasib Jokowi sebagai Petro Yang di belakangnya ada semar Karena ini adalah tafsir kesenianya saja Rogi Gerung juga menanggapi rencana Jokowi akan memboyong lukisan Petro Jadi ratu semar kusirnya itu ke Kalimantan Timur Ya mungkin sebagai museum seni rupa layak di situ Namun kemungkinan besar kata Rogi Lukisan yang disebut-sebut berukuran 5x2 meter tersebut Kemungkinan besar akan diturunkan oleh Presiden selanjutnya Karena tidak cocok filosofinya Rogi juga berkata Hal ini merupakan permainan tafsir Yang lebih ajaib kenapa Presiden mengatakan lukisan akan tiba di istana yang baru Padahal istana yang baru belum tentu berhasil Karena beberapa semar masih berkelahi Tentang apa yang mesti dibangun di situ Ia pun juga kembali menyinggung rencana pindah ibu kota baru Dengan menyindir Jokowi Mestinya yang dipindahkan itu kepala negara dan bukan ibu kotanya Pun, bila rencana tersebut tidak jadi Rogi menyebut lukisan Petro menjadi ratu semar kusirnya itu Mestinya dipasang di Monumen Nasional Biar rakyat pun bisa lihat Pernah ada Petro yang jadi raja dan gagal Begitu kata Rogi Gerong Tentang tokoh wayang Petro Bahkan permadi pun juga mengingatkan tentang Jokowi Bahwa Jokowi itu tahu bahannya seperti cerita wayang yang Petro jadi ratu Bukan satriopi ningit seperti harapan rakyat Dia tak tahu apa-apa tetapi dikelilingi oleh orang-orang yang mau apa-apa dengan berbagai kepentingannya sendiri Jokowi gak ngerti apa Tanda tangan perpres juga Berkali-kali diralat dengan alasan gak baca Sekarang ini ada proyek-proyek gede-gedean Dia juga gak ngerti apa-apa Kalaupun mau jujur Yang bisa dilakukan Jokowi memang urusan setingkat oleh kota ke bawah Misalnya bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku tulis, bagi seragam, bagi kartu berobat Kalau ada anggarannya, bagi-bagi duit Itu pun juga dipahami oleh bawahannya Makanya belakangan dia kasih mainan biar terlihat sibuk tiap hari Sering bagi-bagi sembako, buku tulis, dan beras Kalau diajak ngomong soal ekonomi makro, mikro, listrik, kereta cepat dan yang berat-berat Jokowi gak akan nyampe Malah justru bikin gaduh Makanya pun sekarang kalau bicara yang agak rawan Dia dibekali contekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!